Jadi guys, ikutin aku terus, lihat-lihat insta dong ini, oke? Kita akan jalan-jalan melihat-melihat, mereview-review pasar, pokoknya daerah insta dong ini, oke? Ada apa aja di sini? Cus, kita lihat. Pandurnya lucu-lucu banget, manis banget guys. Ini kan lagi di insta dong, wow, lucu banget, muntah. Di sini kan lucu banget, sekarang barangnya berapaan ya? Harganya 5 ribu. 5 ribuan ini. Jadi di insta dong ini tuh banyak banget yang jual barang-barang antik tradisional gitu, dan sekarang lagi rame banget sini. Jadi di jalan insta dong ini tuh banyak banget toko-toko berjualan barang-barang antik kore gitu, barang-barang lama, barang-barang tradisional. Dan bagus-bagus banget, guys. Camik-camik banget nih. Dan ini lagi lumayan rame banget nih. Jadi di insta dong ini tuh terkenal banget. Toko-toko yang menjual barang-barang antik-antik tradisional gitu, dan banyak juga kafe-kafe yang ini guys. Kafe-kafe kayak teh, teh, ngeteh, ngeteh gitu. Rumahnya masih rumah tradisional korea gitu. Nih, jadi gini nih. Toko-tokonya nih, conoknya nih. Kayak menjual ini. Kuas-kuas, barang-barang antik banget kan. Dari jaman dulu gitu. Nih, ada tempat handbook experience juga tuh. Ternyata di sini. Rp10.000. Ini sekalian foto tau nggak ya? Aku belum tahu sih, belum pernah lihat di sini. Handbook experience. Jadi jalan-jalan di sini tuh seru. Kita bisa ngelihat pernak-pernik jaman dahulu. Banyak juga pakaian-pakaian ini guys. Pakaian-pakaian jaman dulu gitu lah. Honestly. Aku pengen review jajanan korea. Apa? Ini kayak tradisional, permen tradisional korea gitu. Terus ada kayak, ada ya? Sejenis kayak, apa? Kepambang ulat sutra apa gimana ya? Orang korea tuh banyak banget makan ini. Tapi, kita coba dulu rasanya kayak gimana ya. Yuk, cus. Kita coba beli. Jadi gini. Pemainnya tuh kita bisa nulis 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 gitu. Harganya tuh Rp2.000. Ini tuh gini. Gini. Jangan cinta di kawak. Pemainnya tuh ini. Kepung terseva yang lebih banyak banget korea. Bukainnya tuh korea. Ini tuh korea. Gini. I2 di korea. Kepung terseva. selamat menikmati yes, bentukannya oh my god aku sebenarnya juga gelip makannya tapi kita coba karena orang korea banyak banget makanan kayak gini oh sayang sekali ini permainya tadi yang bulat ini udah pada pecah karena rapuh banget jadi permainya tadi bentukannya bulat asli ini rapuh banget karena gula semua jadi bulat jadi bisa dipecah tadi bisa ngukir-ngukir sendiri kalau dimakan kita coba ya bismillah asli ini apa? renyah banget gitu ini gula kalau dirumah ada kan yang bikin gula gitu tapi ini lebih renyah gitu ayo biskuit manis banget sekarang kita coba ini manis banget karena ini gula gula pasir gitu yang dipanaskan gitu kan terus bentuk bulat diukir-ukir gitu ini ada sticknya tadi cuma patah gitu kan tapi menurut aku ini mahal sih segini itu tadi sebulat itu 2000 won kalau di rupiah di rupiah ini itu kira-kira berapa? 22.000 ini berapa? sekarang kita cobain yang asli guys ini tadi penjualnya kan bilang ini tuh kayak pompong ulet sutra guys sebenarnya baunya aja gimana gitu tapi bumbung di Korea kita coba rasanya seperti apa ya pompong bismillahirrahmanirrahim aku juga belum pernah ini baru pertama kali guys baru pertama kali coba ini seperti apakah rasanya bismillah bentar rasanya tuh kayak udah pernah makan apa ya kayak apa sih kayak di Indonesia tuh kayak pernah makan deh tapi apa gitu ini coba lagi ya apa sih udang rasa apa caksunya itu tuh kayak makan udang atau ikan teri gitu deh direbus ini tuh kan direbus gitu rasanya guri-guri gitu tuh lihat gak sih ini agak dikit sih orangnya buahnya ada airnya juga emang kalau se cuma melihat tuh kayaknya rasanya gimana gitu mau cobain tuh kayak kalian tahu lah ingin geli gimana gitu kalau mau coba makan tapi rasanya gak terlalu gak terlalu gimana gak terlalu aneh juga kayak kayak pernah makan gitu tuh emang bentukannya tuh aneh terus menjijikan gitu ya Allah ini makanan jangan dihina tapi rasanya tuh kayak makan udang atau makan ini deh ikan teri direbus tapi gak amis sih memang rasanya kayak agak kayak apa sih teksturnya teksturnya kayak gitu kayak udang kayak teri gitu kayak jagung eh entahlah mix gitu nano-nano gitu rasanya aku pengen cobain airnya tapi ininya masih banyak banget aku tumpah semua ternyata tidak se menjijikan seburuk tidak se ayah seburuk penampilannya sih guys rasanya asli tadinya juga aku mau nyobain tuh gimana gitu tapi ini demi mereview ini aku kasih lihat ke kalian rasanya tuh gak begitu jelek gak begitu buruk kasih di lidah masih inilah yang penting kita kalau makan gak ngebayangin apa gitu gak ngebayangin hewan yang bunciskan itu kayaknya sih so far so good banyak guys karena orang sini tuh kalau musim dingin itu ini banyak habis kayak gini karena tuh kan hangat kan direbus gitu lumayan nih ternyata gak buruk-buruk banget kita coba airnya ya dikit aku tumpah soalnya ini sedikit tuh i uang uangnya sih udah gini sih karena kecampur ke rebus gitu ini kayak makan jagung rebus kayak makan apa gitu mix oke pokoknya kalau makan itu jangan ngebayangin bentukannya aja asin-asin rasanya tuh kayak pernah makan apa gitu di Indonesia tuh kalian sayang Korea jangan lupa cobain deh sekali tapi ini ada yang ada juga kalau Korea jalan-jalan jangan lupa cobain juga makanan yang aneh makanan yang anti mainstream ini kalian harus coba bagaimana rasanya oke oke temen-temen kita lanjut nanti di video selanjutnya kita cari jajanan-jajanan tradisional Korea yang khas Korea lainnya akan kita review oke semuanya makasih udah nonton video aku kita lanjut makanan ini dan habisin permen ini makasih udah nontonin video-video aku kalian jangan lupa di like di subscribe dan di share ke temen-temen kalian jangan lupa komen juga hal-hal yang pengen kalian ketahui tentang Korea atau yang kalian tahu tentang Korea dan harus aku tunjukkan oke 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 oke